Ada sebuah cameo mengatakan nasib itu di tangan Tuhan, tetapi kalau jodoh di tangan mama. Jika mama merestui, maka bisa berjodoh. Sedangkan kebalikannya, jika mama tidak merestui, maka tidak akan menikah. Dalam cameo tersebut jelas terlihat bahwa seseorang mengalami kesulitan untuk mendapatkan restu calon mertua mereka. Menikah bukan hanya melibatkan dua orang saja antara anda dan dia, tetapi ada keluarga, ada orang tua. Ingatlah bahwa setiap hubungan harus melewati ujian dan cobaan. Ketika restu masih belum ada, maka melangkahkan kaki ke pelaminan akan terasa sangat jauh dan akan sangat sulit. Dan jika restu dari orang tua belum tentu tiba, yakinkan orang tua atau calon mertua anda. Meyakinkan mereka tentu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan bukti nyata. Meyakinkan mereka bukan menjadi PR anda saja, tetapi bekerja samalah dengan pasangan anda. Jika anda benar-benar cinta, maka tunjukkan itu semua ke orang tua atau ke calon mertua anda. Jangan kegabah dan berburu-buru. Jadi biarkanlah waktu yang memberikan restu sembari anda memberbaiki diri yang belum baik dalam diri anda atau pasangan anda. Jika cinta tidak direstui oleh orang tua pasangan, maka anda harus memperjuangkan. Penolakan orang tua atau calon mertua sifatnya hanyalah sementara saja. Nomor anda tidak boleh adalah mengabaikan nasihat orang tua. Karena pada dasarnya, cinta akan semakin indah jika ada dukungan oleh orang terdekat, keluarga, dan orang tua yang paling utama. Orang tua atau calon mertua yang tidak menyukai anda pasti memiliki alasan dan penyebabnya. Entah karena adab, atau karena sifat anda yang dirasa buruk olehnya. Entah karena pekerjaan atau keadaan ekonomi anda yang dianggapnya tidak mapan. Entah karena merasa ragu, apakah anaknya bisa bahagia hidup bersama anda? Dan bisa jadi penyebabnya dia menganggap anda adalah orang yang mendominasi sehingga tidak cocok dengan anaknya. Demikian pula sebaliknya jika hal tersebut terjadi pada orang tua anda. Susuk Sambang Restu adalah salah satu susuk pengasian dari saya yang mengandung ilmu pelet pengasian. Dimana tuahnya khusus digunakan untuk menundukkan dan menaklukkan hati siapapun yang menjadi penghalang dalam hubungan asmara anda dengan pasangan anda atau kekasih anda. Untuk mendapatkannya, silahkan anda hubungi kontak di bawah ini. Atau anda bisa juga mengunjungi website resmi saya di www.ratususukjawa.com Sekian setelah ku, semoga bermanfaat. Saya Mbak Witri pamit undur diri. Salam Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.